Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama pagi pemirsa Presiden Prabowo Subianto. Dijadwalkan akan melantik para menteri kabinetnya pagi ini di Istana Negara. Informasi terbaru agenda Presiden Prabowo akan disampaikan oleh reporter TV1 Ikra Anggana yang saat ini berada di Istana Negara. Ikra, bagaimana kondisi terkini di sana? Beberapa menteri juga sudah datang, bisa Anda laporkan silahkan. Baik, selamat pagi Filip dan juga pemirsa. Jika mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto semalam, usai mengumumkan nama-nama menterinya kemarin malam, ini agenda hari ini adalah pelantikan menteri dan juga agenda pelantikan wakil menteri. Di mana agenda pelantikan menteri ini sendiri diketahui akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini tampak sejumlah menteri yang akan dilantik ini sudah hadir di Istana Negara Jakarta untuk melakukan prosesi pelantikan yang nantinya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika kami bertanya tadi kepada beberapa menteri yang sudah hadir, seperti Agus Harimutri Yudhoyono, ada juga Menteri Kooperasi Budi Aris Tiyadi, nantinya mereka akan melakukan sejumlah tahapan terlebih dahulu sebelum nantinya ada proses pelantikan yang langsung dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga akan hadir juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan memang untuk situasi terkini, Filip dan juga Pemirsa sejumlah persiapan terus dilakukan seperti jika di depan saya ini ada sebuah tenda yang diperuntukkan bagi para keluarga menteri yang hadir untuk menunggu di luar area Istana Negara Jakarta untuk, maksud kami di luar gedung dalam Istana Negara Jakarta untuk menunggu proses pelantikan nanti selesai. Dan di belakang saya juga sudah terdapat meja registrasi daripada para menteri yang hadir nantinya di data terlebih dahulu sebelum para menteri ini masuk ke dalam. Terkait dengan berapa saja jumlah menteri, seperti yang diketahui bahwa menteri di era Presiden Prabowo Subianto ini bertambah, di mana ada 46 menteri, di mana banyak juga kementerian baru, namun jika kita berkaca dengan beberapa menteri yang berlanjut gitu ya dari era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ini kami mencatat sekitar ada 17 menteri yang akan kembali menjabat daripada di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029. Dan memang untuk situasi terkini, sejumlah staff-staff daripada menteri juga terlihat sudah memadati Istana Negara Jakarta, dan nantinya jika kami mendapatkan informasi memang pelantikan ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang Filip dan juga Pemirsa yang menjadi pertanyaan daripada pelantikan menteri hari ini adalah prosesi serah terima jabatan, mengingat di pemerintahan di Kabinet Presiden Prabowo Subianto ini ada beberapa kementerian baru, apakah sertijab ini akan dilakukan usai pelantikan, atau bagaimana nanti akan kita tunggu konfirmasinya dan akan kita tanyakan, dan akan kita update segera kepada Anda Pemirsa. Filip. Baik, terima kasih Ikhra Anggana atas laporannya langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas, Ikhra. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama menteri dalam susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Bertempat di Istana Merdeka satu persatu, Prabowo menyebutkan nama-nama menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di periode 2024-2029. Total ada 48 menteri dalam kabinet yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Dan jumlah ini lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dari 48 tersebut, 7 diantaranya menteri koordinator dan 5 kepala badan lembaga setingkat menteri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lima, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Dan berikut adalah 53 nama-nama pembantu Presiden dalam Kabinet Merah Putih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.